Kisah perjanjian antara Sabdo Palon dengan Syed Subakir Konon ada semacam perjanjian antara Sabdo Palon sebagai pamomong, dan yang gaib tanah Jawa dengan Syed Subakir sebagai penyebar agama Islam generasi awal di Jawa ini. Tersebutlah kisah tersebut dalam tulisan lontar kuno. Lontar tersebut diperkirakan ditulis oleh Kanjeng Sunan Derajat atau setidak-tidaknya oleh murid atau pengikut beliau. Cerita tentang kisah ini pernah dipentaskan sebagai lakon wayang kulit bergenre wayang song-song, wayang kulit yang berisi cerita hikayat dan legenda Jawa yang digelar di desa Derajat Paciran, Lamongan, sebuah desa tempat situs Sunan Derajat. Kisah diawali dengan adanya persidangan di Istana Kesultanan Turki Usmania di Istanbul yang dipimpin langsung oleh Sultan Muhammad I. Persidangan kali ini membahas mimpi sang sultan. Menurut Sultan Muhammad beliau bermimpi mendapat perintah untuk menyebarkan dakwah Islamiyah ke tanah Jawa. Adapun mubaliknya haruslah berjumlah sembilan orang. Jika ada yang pulang atau wafat maka akan digantikan oleh ulama lain asal tetap berjumlah sembilan. Maka dikumpulkanlah beberapa ulama terkemuka dari seluruh dunia Islam waktu itu. Para ulama yang dikumpulkan tersebut mempunyai spesifikasi keahlian masing-masing. Ada yang ahli tata negara, ahli perubatan, ahli tumbal, del. Titah dari Baginda Sultan Muhammad kepada mereka adalah perintah untuk mendatangi tanah Jawa dengan tugas khusus yaitu penyebaran agama Islam. Di bawah ini adalah dialog antara Sabdo Palon dengan Syekh Subakir yang terjadi di atas gunung Tidar. Syekh Subakir adalah salah satu ulama yang diutus Sultan Muhammad untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa ini. Adapun keahlian Syekh Subakir adalah dalam bidang membuat dan memasang tumbal. Dialog yang penulis turunkan ini adalah dialog versi imaginer yang penulis olah dari hikayat tersebut dengan bahasa penulis sendiri. Syekh Subakir, kisanak, siapakah kisanak ini? Tolong jelaskan. Sabdo Palon, aku ini Sabdo Palon, Pamomong, penggembala tanah Jawa sejak zaman dahulu kala. Bahkan sejak zaman kadewatan, para dewa, akulah Pamomong para kesatria leluhur. Dulu aku dikenali sebagai Sang Hyang Ismoyo Jati, lalu dikenal sebagai Kilura Semar Bodronoyo dan sekarang zaman Majapahit ini namaku dikenal sebagai Sabdo Palon. Syekh Subakir, oh, berarti kisanak ini adalah danyang penguasa tanah Jawa ini. Perkenalkan kisanak, namaku adalah Syekh Subakir berasal dari tanah Syam Persia. Sabdo Palon, ada hajat apa gerangan jengandiko? Anda, Rauh, datang, di tanah Jawa ini. Syekh Subakir, saya diutus oleh Sultan Muhammad yang bertahta di negeri Istanbul untuk datang ke tanah Jawa ini. Saya tiadalah datang sendiri. Kami datang dengan beberapa kawan yang sama-sama diutus oleh Baginda Sultan. Sabdo Palon, ceritakanlah selengkapnya kisanak. Supaya aku tahu duduk permasalahannya. Syekh Subakir, baiklah. Pada suatu malam Baginda Sultan Muhammad bermimpi menerima wisik ilham. Wisik dari Hiang Akaryo Jagad, Gusti Allah Zat Yang Maha Suci Lagi Maha Luhur. Diperintahkan untuk mengutus beberapa orang alim ke tanah Jawa ini. Yang dimaksud orang alim ini adalah sebangsa pendita, Brahmana dan Resi di tanah Hindu. Pada bahasa kami disebut ulama. Sabdo Palon, jadi jengandiko ini termasuk ngulama itu tadi. Syekh Subakir, ya, saya salah satu dari utusan yang dikirim Baginda Sultan. Adapun tujuan kami dikirim kemari adalah untuk menyebarkan wewara suci, ajaran suci, amedar agama suci. Yaitu Islam. Sabdo Palon, bukankah kisanak tahu bahwa di tanah Jawa ini sudah ada agama yang berkembang yaitu Hindu dan Buddha yang berasal dari tanah Hindu. Buat apalagi kisanak menambah dengan agama yang baru lagi. Syekh Subakir, biarkan kau lodasi, rakyat yang memilih keyakinannya sendiri. Bukankah kisanak sendiri sebagai danyangnya tanah Jawa lebih paham bahwa sebelum agama Hindu dan Buddha masuk ke Jawa ini, di sini pun sudah ada kapitayan, kepercayaan. Kapitayan atau ajaran asli tanah Jawa yang berupa ajaran Budi. Sabdo Palon, ya, rupanya kisanak sudah menyelidiki Kaulo Jowo di sini. Memang di sini sejak zaman sebelum ada agama Hindu dan Buddha, sudah ada kapitayan asli. Kapitayan adalah kepercayaan yang hidup dan berkembang pada anak cucu di Nusantara ini. Syekh Subakir, jika berkenan, tolong ceritakan bagaimana kapitayan yang ada di tanah Jawa ini. Sabdo Palon, secara ringkas kepercayaan Jawa begini. Manusia Jawa sejak dari zaman para leluhur dahulu kala meyakini ada sang maha kuasa yang bersifat tankenokinoyongopo tidak bisa digambarkan bagaimana keadaannya. Di ala pencipta segala galanya. Bawono Agung dan Bawono Alit. Jagat besar dan jagat kecil. Alam semesta dan alam manusia. Wong Jowo meyakini bahwa dia yang maha kuasa ini dekat. Juga dekat dengan manusia. Dia juga diakini berperilaku sangat ulas asik. Dia juga diakini meliputi segala sesuatu yang ada. Karena itu masyarakat Jawa sangat menghormati alam sekelilingnya. Karena bagi mereka semuanya mempunyai Sukma. Sukma ini adalah sebagai wakil dari dia yang maha kuasa itu. Jika masyarakat Jawa melakukan pemujaan kepada sang pencipta, mereka lambangkan dengan tempat yang suung. Suung itu kosong namun sejatinya bukan kosong namun berisi sang maha ada. Karena itu tempat pemujaan orang Jawa disebut sanggar pamujaan. Di salah satu bagiannya dibuatlah sentong kosong, tempat atau kamar kosong, untuk arah pemujaan. Karena diakini bahwa di mana ada tempat suung disitu ada yang maha berkuasa. Syekh Subakir, nah itulah juga yang menjadi ajaran agama yang kami bawa. Untuk memberi agaman, pegangan atau pakaian, yang menegaskan itu semua. Bahwa sejatinya dibalik semua yang mawujud ini ada sang wujud tunggal yang menjadi pencipta, pengatur dan pengayom alam semesta. Wujud tunggal ini dalam bahasa Arab disebut Al-Ahad. Dia maha dekat kepada manusia, bahkan lebih dekat dia daripada urat leher manusianya sendiri. Ajaran agama kami menekankan budi pekerti yang agung yaitu menebarkan welas asi kepada alam Gumebiar, kepada sesama-sesama tita atau makhluk. Lihatlah sang danyang, betapa sudah rusaknya tatanan masyarakat Majapahit sekarang. Bekas-bekas perang saudara masih membara. Rakyat kelaparan. Perampokan dan penindasan ada di mana-mana. Ini harus diperbaharui budi pekertinya. Sabdo Palon, aku juga sedih sebenarnya memikirkan rakyatku. Tatanan sudah bubrah. Para pejabat negara sudah lupa akan darmanya. Mereka salin sikut untuk merebutkan jabatan dan kemewahan duniawi. Para pandito juga sudah tak mampu berbuat banyak. Orang kecil salang tunjang, bersusah payah mencari pegangan. Zaman benar-benar zaman edan. Syekh Subakir, karena itulah mungkin Sang Maha Jawata Agung menyuruh Sultan Muhammad Turki untuk mengutus kami ke sini. Jadi, Wahai Sang Danyang Tanah Jawa, izinkanlah kami menebarkan wewara suci ini di wewengkon, wilayah, kekuasaanmu ini. Sabdo Palon, baiklah jika begitu. Tapi dengan syarat-syarat yang harus kalian patuhi. Syekh Subakir, apa syaratnya itu Wahai Sang Danyang Tanah Jawa? Sabdo Palon, pertama, jangan ada pemaksaan agama, dharma atau kepercayaan. Kedua, jika hendak membuat bangunan tempat pemujaan atau ngibadah, buatlah yang wangun, bangunan, luarnya nampak cakrak gaya Hindu Jawa walau isi dalamannya Islam. Ketiga, jika mendirikan kerajaan Islam maka ratu yang pertama harus dari anak campuran. Maksud campuran adalah jika bapaknya Hindu maka ibunya Islam. Jika bapaknya Islam maka ibunya harus Hindu. Keempat, jangan jadikan Wong Jowo berubah menjadi orang Arab atau Parsi. Biarkan mereka tetap menjadi orang Jawa dengan kebudayaan Jawa walau agamanya Islam. Karena agama setahu saya adalah dharma, yaitu lelaku hidup atau budi pekerti. Hati-hati jika sampai orang Jawa hilang Jawanya, hilang kepribadiannya, hilang budi pekertinya yang adiluhum maka aku akan datang lagi. Ingat itu, 500 tahun lagi jika syarat, syarat ini kau abaikan aku akan muncul membuat goro-goro. Syekh Subakir, baiklah. Syarat pertama sampai keempat aku setujui. Namun khusus syarat keempat, betapapun aku dengan kawan-kawan akan tetap menghormati dan melestarikan budaya Jawa yang adiluhum ini. Namun jika suatu saat kelak karena perkembangan zaman dan ada perubahan maka tentu itu bukan dalam kuasaku lagi. Biarlah Gusti Kang Akaryo Jagad yang menentukannya. Memang susah untuk mengetahui keadaan asal-usul atau gambaran kondisi sebuah masyarakat nunjauh ke masa lalu. Semakin jauh masa itu, semakin gelap gambarannya. Namun, upaya-upaya ahli sejarah dan lainnya untuk menguaknya patut dihargai. Paling tidak ada sedikit gambaran yang mungkin bisa kita lihat meski tidak sepenuhnya benar 100%. Beberapa naskah yang beredar mencoba menggambarkan hal itu. Seperti dalam serat jangka Syekh Subakir Sampun Sangang Ewu Warsa, Ingi Wonten Pulau Engriki, Deduku Inghardi Tidar, Sawek Antuk Sewu Warsi, Langkung Tahun Puniki, Syekh Bakir Gawok Angrungu, Dikaniku Wong Napa, Napa Taayek Tijanmi, Umur Dikadene Takaliwat-liwat, yang artinya antara lain, sudah 9.000 tahun, ya, saya semar, sudah ada di pulau ini, Jawa, di Pedusunan di Gunung Tidar, tapi baru seribu tahun berjalan, di sini. Syekh Subakir heran mendengarnya, engkau ini makhluk apa, apa benar manusia. Kok usianya luar biasa. Demikian perkenalan semar dengan Syekh Subakir. Selama ribuan tahun itu semar bertapa di Gunung Merbabu dan tidak mengetahui keadaan manusia di Jawa. Gambaran tentang kondisi pulau Jawa juga digambarkan dalam serat tersebut penuh dihuni oleh demit, jin, gendruwo bekasaan dan sejenisnya. Bahkan beberapa utusan dari negeri Rum sebelum Syekh Subakir dimakan demit binadok demit. Dari serat ini, ditegaskan bahwa Raja Rum mendapat petunjuk untuk mengisi pulau Jawa, Jeng Sultan Rum Kang Winarni Angsal Sasmitaning Sukma, di Nawuhan Angiseni, Manung Sapilo Jawi, Syekh Subakir mengambil orang-orang keling. Untuk dibawa mengisi pulau Jawa, sebanyak dua laksa, 20.000 keluarga. Dari serat ini, maka yang mengisi, menjadi penghuni P. Jawa, adalah dari bangsa keling yang dibawa oleh Syekh Subakir. Padahal dalam naskah itu pula, semar adalah manusia. Namun, selama bertapa ribuan tahun itu pulau-pulau Jawa sudah berubah isinya, bukan manusia seperti semar, tetapi sudah dikuasai oleh para demit. Dalam serat jangka Tanah Jawi gambarannya tidak beda jauh dengan serat jangak Syekh Subakir, yaitu pertemuan antara semar dengan Syekh Subakir ketika memberi tumbal, mengusir, para de demit yang menguasai Tanah Jawa. Dalam serat ini ada di aloh yang sebenarnya adalah bantahan anggapan bahwa Tanah Jawa belum dihuni oleh manusia, hanya oleh bangsa jin dan demit. Syekh Subakir berkata, sebenarnya di Tanah Jawa, belum ada manusia, masih berupa hutan. Yang semar menjawab dengan lembut, hamba ini sebenarnya, di masa lalu, sebelum kedatangan Tuan, hamba berdua, semar dan togok ini penghuni Jawa yang bertempat di Gunung Merbabu. Namun, dalam serat ini semar sendiri menjelaskan bahwa dia bukan manusia, tetapi keturunan dewa, sang yang tunggal atau manikmaya. Agak sedikit berbeda memang dengan serat jangka Syekh Subakir. Namun pada intinya bahwa semar dan togok di masa lalu adalah penghuni pulau Jawa. Apakah hanya mereka berdua? Tentu ini bisa disinkronkan dengan sumber-sumber lain misalnya babat demak pesisiran yang menerangkan silsila orang tua Syekh yang tunggal adalah sang yang menang, putra dari sang yang wening, putra dari sang yang nurasa, putra dari sang yang nurcahyo atau sayid anwar, putra dari nabi Sis. Dalam versi lain, sang yang wening dan menang adalah satu pribadi. Dalam serat jangka Tanah Jawi, semar adalah keturunan dari nabi Sis jika digabungkan babat demak pesisiran karena anak dari sang yang tunggal. Namun, dalam babat demak pesisiran, nama semar tidak muncul sebagai anak sang yang tunggal. Di sinilah letak gelapnya lagi, semar di satu sisi mengaku anak sang yang tunggal, namun dalam babat demak pesisiran tidak masuk. Demikian pula dalam babat Tanah Jawa, semar dan togok itu menjadi penderek Raden Palasara yang merupakan keturunan dari Syed Anwar. Dalam babat Tanah Jawa, Palasara merupakan cikal bakal leluhur Jawa, di mana kemudian, Kurawa, Pandawa adalah bagian dari keturunannya. Ini menjadi terbalik, bahwa kisah Mahabrata itu mulanya dari Jawa. Dalam serat babat demak pesisiran, Nabi Ibrahim itu berbeda dengan Batara Brahma. Nabi Ibrahim berada pada garis silsilah Syed Anwas, Saudara Syed Anwar. Batara Brahma adalah keturunan dari Syed Anwar. Masa-masa gelap ini memang memunculkan banyak versi mengenai leluhur Jawa. Buku lain, yaitu Sejarah KAW ITANE Wong Jawa L.A.N. Wong Kanung menggambarkan, Pertama Zaman Jama Juja, puluhan ribu buku ini ditulis pada tahun 1931. Sudah ada manusia, tetapi masih bertelanjang, seperti kera, hidupnya di gua-gua. Masih dalam masa Jama Juja periode 5.000 tahun, sebelumnya, manusianya sudah mengalami kemajuan, sudah memakai cawet dari dedaunan, sudah menempati di luar gua. Mereka sudah berkumpul dalam sebuah komunitas. Masyarakat ini disebut dengan masyarakat Lingga, suku Lingga. Masa Kuna, sebelum Masehi, orang-orang Sampit berhijrah ke Nusa Kendeng yang kemudian disebut sebagai orang Jawa. Kata Jawa sendiri dirujukan pada sebutan banteng yang gemati penuh perhatian terhadap anaknya. Sebab banteng perempuan disebut Jawi, yang gemati kemudian disebut Jawa. Orang-orang Sampit yang mengungsi ke Jawa ini kemudian membuat pertanda awal sebagai orang Jawa, yaitu 230 tahun sebelum Masehi, bukan Saka. Tahun itu disebut Tahun Hauning, pengingat. Tokoh pimpinan rombongan eksodus ini namanya Hiseng Dang, yang kelak kemudian disebut Dang Hyang, Danyang. Mereka berasal dari Sampit yang keturunan dari suku Hainan. Dari catatan ini, maka orang Jawa, dalam pengertian, pendatang baru yang gemati, mau menghormati orang Lingga adalah 230 SM. Namun penduduk Jawa asli, suku Lingga kemudian bercampur dan kelak memenuhi Jawa. Dengan demikian, mulainya peradaban Jawa itu 230 SM, karena adanya kebudayaan Hainan yang dibawa, sementara suku Lingga yang masih tertinggal, hidup di gua, hutan dan bergantung pada alam, belum disebut sebagai orang Jawa. Ini tentu berbeda dengan versi Serat Jangka Sheh Subakir dan Serat Jangka Tanah Jawi. Jika kita lihat kedatangan Sheh Subakir di Tanah Jawa dari sumber lain, sekitar tahun 1404. Jika berasumsi bahwa sebelum tahun itu Tanah Jawa tak ada manusianya, maka akan muncul banyak persoalan, bagaimana dengan kerajaan Singasari, Kediri dan lainnya yang sebelumnya ada. Tentu membaca Serat Jangka Sheh Subakir dan Serat Jangka Tanah Jawi ini tidak bisa seleterlek ini. Mungkin butuh analisis simbol, semiotik, hermenetik dan lain sebagainya agar mendapat pemahaman yang lebih luas. Sebab Serat Jangka itu pesan besarnya adalah mengenai prediksi, masa depan Jawa dalam periodisasi tertentu, bukan membahas asal-usul bangsa Jawa. Jadi, masih terbuka lebar untuk penelitian yang lebih jauh dan mendalam siapa sebenarnya leluhur orang Jawa di masa lampau sekali. Tentu tidak akan ditemukan jawaban tunggal, sebab sebuah masyarakat terdiri dari berbagai unsur, keluarga dan sebagainya, maka akan dimungkinkan banyak versi. Kembali lagi, bahwa kata Jawa itu bisa diartikan, gemati, perhatian, menghargai, menyayangi. Sampai jumpa di video selanjutnya.